Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian ya, jodoh gemini Sun, Moon, dan Rising untuk beri dari tanggal 6 Desember sampai dengan 12 Desember 2021. Oke, reading kali ini simpannya umum sekali teman-teman, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading mingguan kali ini ya. Oke, jadi untuk reading kali ini saya akan menggunakan metode past, present, future ya teman-teman. Jadi sebentar dulu. Oke, yang pertama ada kartu East of Wands, 10 koin, kartu Death, 6 pedang, kartu Strength, 10 cawan, The Star, King of Wands, dan terakhir kartunya Knight of Pentacles. Oke, sekarang langsung kita lihat ya energinya satu persatu. Kita mulai dari masa lalu dulu ya. Di masa lalu ada kartu East of Wands. Jadi artinya, artinya akhir-akhir ini teman-teman mungkin kamu tuh lagi punya semangat baru ya untuk melakukan sesuatu hal akhir-akhir ini. Misalnya mungkin ada sebuah semangat baru untuk mendekati seseorang, semangat baru untuk bekerja, mencari uang ya, semangat baru untuk menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Jadi intinya, akhir-akhir ini kamu tuh lagi punya semangat baru, motivasi besar untuk mencapai tujuanmu sendiri. Soalnya disini ada kartu Death yang melambangkan perubahan ya. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Scorpio. Jadi artinya, akhir-akhir ini Gemini kamu tuh lagi ingin berubah, melakukan perubahan dalam hidupmu ke arah yang lebih baik ya. Mungkin selama ini kamu tuh lagi punya masalah ya, lagi ingin mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan cara melakukan perubahan kartu Death ini ya. Terutama yang berhubungan dengan segi keluarga dan keuangan. Soalnya disini ada kartu 10 koin ya. Jadi mungkin kamu tuh lagi ingin menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi dalam situasi keluarga, ataupun bisa juga mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan dengan kartu 10 koin ini ya. Jadi ada sebuah semangat baru nih, Ace of Wands, akhir-akhir nih. Semangat untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Terus kita lihat energi untuk minggu ini ya. Disini pertama ada kartu 6 pedang. Jadi teman-teman mungkin dalam minggu ini sebagian dari kalian lagi fokus untuk melangkah maju ke depan ya. Lihat gambarnya, ada seseorang yang ingin yang lagi berlayar ya, menuju ke arah yang lebih tenang. Jadi artinya mungkin dalam minggu ini kamu tuh lagi ingin move on. Meninggalkan masa lalu, bergerak ke arah yang lebih tenang kembali, ke arah yang lebih baik ya. Misalnya mungkin lagi fokus untuk move on ya, move on dari seseorang, move on dari sebuah masalah, yang telah terjadi akhir-akhir ini, dan sebagainya ya. Jadi dalam minggu ini kamu tuh fokus dengan masa depan. Terus di tengah-tengah ada kartu strength. Kartu ini melambahkan seseorang yang mentalnya sangat kuat, sangat berani, dan sangat sabar. Jadi ceritanya dalam minggu ini teman-teman kamu tuh punya mental yang sangat sabar. Bisa sabar sekali ya. Sabar luar biasa. Mungkin sabar menghadapi seseorang, sabar ketika harus menghadapi sebuah masalah, dan sebagainya. Jadi gunakan kesabaran dan kekuatan yang ada dalam dirimu gemini. Ketika kamu itu ingin menyelesaikan sebuah masalah misalnya ya. Bagian lain perlu untuk lebih berani. Soalnya kartu ini melambahkan keberanian juga. Dalam minggu ini kamu tuh perlu untuk lebih berani. Berani untuk mencoba hal-hal baru misalnya ya. Berani ketika harus mengemukakan pendapatmu sendiri. Berani ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah, dan lain-lain ya. Terus di bawahnya ada kartu sepulcawan yang melambahkan kebahagiaan. Jadi artinya mungkin dalam minggu ini kamu tuh lebih fokus untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hidupmu. Apa yang membuat hatimu happy teman-teman ya. Jadi dalam minggu ini kamu tuh lagi mengejar kebahagiaan tersebut. Sebagian dari kalian mungkin akan merasa happy untuk minggu ini ya. Soalnya disini mungkin ada suatu hal terjadi yang nantinya akan membuat perasaanmu sangat senang sekali dengan ketuk sepulcawan ini ya. Oke disini kamu tuh lagi fokus untuk meninggalkan masa lalu. Ya. Bergerak ke arah masa depan. Terus kita lihat energi di masa yang akan datang ya. Mungkin akan terjadi seminggu atau dua minggu ke depan. Yang pertama ada kartu The Star. Mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius. Oke. Jadi artinya mungkin dalam waktu dekat kamu tuh lagi punya harapan besar teman-teman. Apa harapanmu saat ini? Misalnya mungkin lagi berharap untuk mendekati seseorang. Lagi punya harapan untuk mencapai tujuan dan sebagainya ya. Jadi dalam waktu dekat ada sebuah harapan besar. Apalagi di bawahnya ada kartu King of Wads juga. Ya. Jadi ceritanya mungkin kamu tuh punya ambisi yang sangat besar teman-teman dalam waktu dekat. Ada sebuah ambisi yang ingin kamu capai. Apalagi dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi ambisi besar harapan baru. Ya. Dalam waktu dekat nanti. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Knight of Hethikos. Jadi mungkin dalam waktu dekat kamu tuh juga serba hati-hati. Ya. Lagi ingin menyusun sebuah rencana secara detail dalam rangka untuk apa? Untuk mencapai ambisimu sendiri. King of Wands. Ya. Jadi dalam waktu dekat mungkin ada sebuah rencana yang bakalan kamu susun teman-teman. Oke. Sementara itu untuk minggu ini mungkin secara keseluruhan kamu tuh punya mental yang sangat sabar ya dengan kartu strength di tengah-tengah. Ya. Bagian lain mungkin lagi merasa kuat sekali mentalnya. Ya. Lagi berani mencoba hal-hal baru. Ya. Mungkin ada suatu hal tujuan yang ingin kamu kejar dalam minggu ini teman-teman. Ya. Kita lanjut ya. Kita langsung klarifikasi seluruh kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Ya. Jadi sebentar teman-teman. yang pertama ada kartu Wheel of Fortune. Oke. Kartu death. Kartu death muncul dua kali ya. Tiga pedang. Empat pedang. Queen of Swords. Sembilan koin. The Hangman. Tiga koin. Dan terakhir kartu tiga cawan. Oke. Oke. Sekarang kita langsung lihat satu persatu kartunya ya. Kita mulai lagi dari masa lalu teman-teman. Tadi di masa lalu ada kartu Ace of Wands. Diklarifikasi dengan kartu Wheel of Fortune. Ya. Jadi artinya memang akhir-akhir ini kamu tuh lagi fokus untuk berubah teman-teman. Wheel of Fortune. Melakukan perubahan dalam hidupmu ke arah yang lebih baik. Dan di sini kamu tuh lagi luar biasa semangat. Ace of Wands ya. bersemangat untuk melakukan perubahan. Ya. Terus di bawahnya ada kartu Death dan kartu 10 koin. Jadi memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio di sini. Ya. Kartu Death melambangkan perubahan hampir sama dengan Wheel of Fortune. Jadi memang ada sebuah perubahan yang telah terjadi akhir-akhir ini dalam situasi keluarga dan keuangan kamu. Ya. Terus di bawahnya ada kartu Death dan diklarifikasi dengan kartu 3 pedang. Jadi teman-teman mungkin sebagian dari kalian akhir-akhir ini baru saja mengalami unsur ke ini ya kekecewaan ya. Jadi mungkin kamu tuh lagi kecewa berat akhir-akhir ini. Lagi merasa frustasi teman-teman. Misalnya mungkin lagi kecewa dalam hubungan cinta, kecewa mengenai seseorang, ataupun bisa juga mungkin lagi kecewa dengan kondisi pekerjaan. Ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat kamu kecewa dan frustasi. Sehingga dengan kartu Death kamu tuh lagi mencoba perubahan. Ya. Lagi ingin melakukan perubahan akhir-akhir ini ke arah yang lebih baik lagi ya. Terus untuk minggu ini disini pertama ada kartu 6 pedang dan kartu 4 pedang. Jadi artinya mungkin dalam minggu ini kamu tuh lagi butuh istirahat ya teman-teman. 4 pedang mungkin lagi ingin menenangkan hati dan pikiran dikarenakan banyak hal yang telah terjadi. Apalagi disini ada kartu 3 pedang di masa lalu. Jadi kamu tuh lagi kecewa berat akhir-akhir ini. Sehingga untuk minggu ini kamu tuh lagi fokus healing ya. Lagi ingin butuh ketenangan menenangkan hati dan pikiran ya. Terus di tengah-tengah tadi ada kartu strength dan diklarifikasi dengan kartu Queen of Swords. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra ke mini Aquarius ya. Jadi untuk minggu ini mungkin sebagian dari kalian akan menggunakan kecerdasan yang dimiliki ketika harus mengemukakan sebuah pendapat misalnya ataupun ketika mencoba hal-hal baru. Kartu strength. Jadi gunakan keberanian yang kamu miliki teman-teman. Dan jangan lupa perlu untuk lebih cerdas dalam berpikir. Queen of Swords ya. Gunakan kecerdasan ketika harus mencari sebuah solusi ataupun kecerdasan ketika harus menyelesaikan sebuah masalah. Soalnya dalam minggu ini kamu tuh luar biasa sabar teman-teman dengan kartu strength ini. Dan disini kamu tuh mentalnya sangat kuat. Jadi disini kamu tuh tinggal menggunakan kecerdasan saja yang kamu miliki. Queen of Swords ini ya. Gunakan kecerdasan untuk mencapai tujuanmu masing-masing. Terus di bawahnya ada kartu sepul cawan dan kartu sembilan koin. Jadi jelas sekali untuk minggu ini mungkin ada sesuatu hal terjadi yang membuat hatimu tuh luar biasa happy teman-teman. Sepul cawan. Nah disini ada kartu sembilan koin yang melambangkan rasa nyaman ya. Jadi memang kondisi mu kamu tuh bakal merasa sangat nyaman untuk minggu ini secara keseluruhan ya. Dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Terus kita lihat energi di masa yang akan datang. yang pertama ada kartu The Star dan kartu The Hangman. Jadi memang dalam waktu dekat kamu tuh lagi ingin mencari sebuah sudut pandang yang baru dengan kartu The Hangman ini ya. Soalnya kenapa? Mungkin dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah masalah The Star. Soalnya kamu tuh lagi butuh healing ya The Star ini. Sehingga dalam waktu dekat kamu tuh lagi mencari sebuah perspektif cara berpikiran baru agar bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Terus di bawahnya ada kartu King of Wands dan kartu 3 koin. Jadi dalam waktu dekat mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu bangun kembali teman-teman. 3 koin. Apa yang ingin kamu bangun? Ya mungkin lagi ingin membangun kehidupanmu dikarenakan baru saja runtuh ya akhir-akhir ini misalnya ya. Soalnya di belakangan mungkin kamu tuh lagi kejawab berat 3 pedang. Sehingga dalam waktu dekat mungkin kamu tuh lagi fokus untuk membangun kembali. Apa yang runtuh selama ini ya. Dan sini ada ambisi besar. Ambisi untuk membangun kehidupanmu ke arah yang lebih baik. Terus di bawahnya ada kartu Knight Authenticals dan kartu 3 cawan. Jadi mungkin beberapa dari kamu lagi ingin menyusun sebuah rencana secara hati-hati ketika melakukan sebuah hubungan dengan orang lain. 3 cawan ini ya. Misalnya mungkin hubungan dalam percintaan, hubungan dengan seorang teman ya, hubungan dengan anggota keluarga dan lain sebagainya. Dan di sini kamu tuh sangat berhati-hati sekali ketika mendekati mereka. Ketika harus berkomunikasi dengan mereka dalam waktu dekat ya. Oke. Jadi secara keseluruhan untuk minggu ini ya dengan kartu strength di tengah-tengah kamu tuh lagi punya kesabaran tinggi ketika menghadapi seseorang ataupun ketika menghadapi sebuah masalah teman-teman ya. Gunakan kecerdasan yang kamu miliki ya. Perlu untuk lebih cerdas ya ketika menghadapi orang lain ataupun ketika harus mencari sebuah solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan. Bagian lain mungkin lagi butuh ketenangan lagi ingin istirahat ini ya dengan kartu 4 pedang. Oke. Terus sementara bagian lain mungkin ada sebuah kebahagiaan juga bakalan terjadi untuk minggu ini ya. Yang nantinya akan membuat perasaan itu sangat nyaman 9 koin. Ya. Bagian lain mungkin ada sebuah berita positif mengenai kondisi keuangan juga dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Kondisi pekerjaan ataupun keuangan tiba-tiba lebih membaik ya dalam minggu ini ya. Oke. Teman-teman guys segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah nonton ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.